Intro Ya, jumpa lagi bersama channel Kedai Karya Oke, kalian bisa lihat di layar, ada yang tahu pasti Ya, itu betul Itu adalah Hoya Atau kadang bilangnya Hoya Love Ada yang bilang Sweetheart Hoya Ya, ada yang bilang Kaktus Love Banyak sekali yang bilang, macam-macam lah Tapi, ini saya dapat Hoya Farigata Dengan harga kemarin Kemarin kena harga Rp. 75.000 Pastinya Rp. 75.000 Dengan cari yang banyak cabangnya Jadi, bisa buat bahan untuk kalian Bagaimana sih cara budidayanya Nah, langsung aja Nah, ini mudah Kalian bisa Budidaya di bagian sininya Ini kalian potong Nah, kalian potong Kemudian Ada sih yang Saya lihat itu ininya dipotong Ya, ininya dipotong Nah, kalau yang ini saya belum pernah Tapi, saya akan coba juga Jadi, sekalian eksperimen Kalau yang ini pasti bisa Yang ini belum pernah Ya, kita coba aja Langsung aja ya, kita potong Bagian sini Oke Saya pakai pisau ya Keluar getah ya Ya, getahnya warna putih Oke, satu Kemudian Yang kedua Di bagian sininya aja Nah, di bagian Nah Bisa lihat perbedaannya Oke Yang ini di ujung sini Yang ini Di bagian batangnya Nah Oke, saya akan siapkan medianya dulu Sebentar Oke 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 Nah Yang ini Kalau mau dikeringkan silahkan Kalau enggak juga enggak masalah Karena ini Termasuk yang Tahan ya Yang paling Kuat Termasuk kuat juga Jadi, tanpa harus dikeringin bisa Nah, ini untuk disini Yang ini Yang ini Untuk disini Kita tinggal tanam aja Ya Saya pakai gunting Tanam Kemudian kalian tekan-tekan ya Oke Satu selesai Kemudian yang ini ya Sama Kalian tanam Kemudian kalian tekan-tekan Nah Oke Selesai Nah Itu aja sih Cara Motongnya Tapi kita lihat Untuk Beberapa hari ke depan Sampai keluar akarnya Itu Kira-kira Berapa hari Berapa minggu Biar kalian tahu semua Dan apakah ini berhasil Atau tidak Oke Jangan skip dulu ya Baik Ini udah Dua minggu ya Hoyal of varikatnya Kita tanam Mari kita lihat Apakah Sudah keluar akar Atau belum Jadi yang ini Dari batangnya Yang ini malah dari Dari sini ya Ujung sini ya Yang kemarin kita potong Kita lihat yang Ini dulu ya Kita bongkar Oh Nah Kalian bisa lihat Nah Sudah keluar akar ya Saya bersihkan dulu Nah Kita lihat Saya fokusin Nah Ini sudah keluar akar Nah Berarti Dua minggu Sudah keluar ya Oke Sekarang kita pindah Yang Sebelah Sebelah sini Yang ini ya Oke Oke Kita pindah Yang sebelah sini Kita lihat Ini Lebih mudah ya Nah Sudah kelihatan Ya Keluar akar Di bagian Kalian bisa lihat sendiri Nah Di bagian Ini ya Sudah keluar Nah Jadi ternyata Oyalof itu Mudah sekali Untuk Dipudidaya Jadi kalian bisa Motong bagian sini Bisa motong Di bagian Sini Ya Bisa disini Bisa disini Nah ini setelah kita Potong kemarin Ini Keluar lagi Tunas baru ya Terlihat Sudah keluar lagi Ini Nah jadi Seperti itu Silahkan Kalau mau motong Dari sini bisa Dari sini bisa Dan Untuk Waktunya Memang Dua minggu sekali Saya siram Sewajarnya Seminggu Dua kali Karena daerah saya Panas Kadang tiga kali Jadi untuk Teman-teman Bisa Menyiramnya Sesuai dengan Tempatnya ya Kalau memang Tempat yang Dingin sekali Daerah-daerah yang dingin Mungkin satu minggu Sekali Sudah cukup Oke itu saja Dari Penjelasan saya Tentang Bagaimana sih Belidaya Hoyalove Varigata Selamat Mencoba Dan jangan lupa Like Like video ini Subscribe Dan komentar di bawah Jika ada pertanyaan tentang Hoyalove Ataupun kaktus Dan sukulen lainnya Sampai jumpa Kembali Selamat menikmati